Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa DPRD Kota Banjarmasin menunda jadwal rapat paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban LKPC Wali Kota Banjarmasin tahun 2019. DPRD Banjarmasin menunda jadwal rapat paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban LKPC Wali Kota Banjarmasin tahun 2019. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno di Gedung Dewan belum lama tadi menyatakan, penundaan ini dilakukan karena adanya upaya pencegahan terhadap penyebaran virus Corona atau COVID-19. Awalnya paripurna LKPC ini rencananya dilaksanakan 23 Maret, akan tetapi pemerintah meminta tidak ada kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, oleh karenanya dilakukan penundaan. Jelas kita dapat himbawan dari Kapolri, selain dari Presiden kan Kapolri menjelaskan kita jangan berkumpul-kumpul untuk saat ini. Jadi mau karena mau kita atung tidak, kalau untuk kepentingan masyarakat kan, sampai sekarang belum ada kegiatan, cuma kita diminta kekakaman ada juga suat edaran, masalah paripurna itu paling lambat 30 April. Tapi penyesuaian lagi, kalau memang diperlukan mungkin diperpanjang, tapi sampai hari ini kita dapat informasi sampai bisa dianur sampai 30 April. Sementara itu, untuk rapat komisi, pihak DPRD Banjarmasin masih melakukan kegiatan bersama dinas terkait. Politikus PDP ini pun mengimbau kepada seluruh warga di Kota Seribu Sungai untuk mengikuti ancuran dan maklumat pemerintah terkait upaya terhadap pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk diantaranya soal social distancing atau jaga jarak saat bertemu.